hmm ini baru enak hi guys kembali lagi bersama kita imi imam mirvan official jadi kita lagi jalan-jalan sore kebetulan perut lagi lapar dan kita menemukan sepat perut lagi lapar perutannya lebar amat pak oke jadi gimana pak jadi kan kita lagi jalan-jalan iya nah pas banget ini sekitar jam pan sore oh emang pake jam tangan jadi kita pengen makan mau cari makanan yang pas banget kalau dimakan sore-sore gini pak iya sih ditarik-tarik ya namanya itu kalian udah liatkan di belakang bukan daddy yang kita makan tapi mie ayam mie ayamnya mie ayam mas daddy oh sugar daddy oh sugar daddy daddy yes daddy oke lanjut jadi ini ini letaknya atau lokasinya itu ada di ngijo depannya polsek hijau persis banget kan polsek hijau sampingnya ada alfamart depan alfamart persis banget ada mie ayam mas daddy kalau gak salah ini tuh dari dulu udah ada sih jaman aku kecil oh udah ada yang kecil iya udah lama patuh sampai orangnya sukses alhamdulillah semoga buka cabang semoga luar juga suksesnya ke kita mie ayam mas daddy ini buka setiap hari liburnya tuh 2 minggu 1 kali hari Jumat oh oke oke berarti 1 bulan 2 kali iya 1 bulan 2 kali itu hari Jumat atau kalau lagi ada kepentingan mendadak libur terus untuk jam bukanya itu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam atau jam setengah 9 itu paling malam oh seperti itu atau sehabisnya oke sekarang kalian penasarkan ini seperti ini bentuk minyak mari kita masuk oke sekarang kita sudah mendapatkan tempat ternyaman di hidup kita hidup loh bayang gak sih ini sudah sore ya Allah gelap makanya kita berada di pinggiran apa mie ayam mas daddy ini ini di toko sih depannya ada tau please feed kita gak bikin video di talkiran oke ini depan toko oke akhirnya garbunya mau aku singkirin dulu kenapa aku mau fokus pakai sungkin orang kayak biar min ini mie ayamnya oh tipikal mie ayam yang kecil-kecil dan lembut tapi ini kayak pangin banget sumpah uniknya biasanya kan yang dituangin itu kan kuah dari iya bener ini kok malah kuah dari ayamnya iya oke sekarang kita buktikan rasanya oke aduh cunggur pun alih cunggur kita aduk 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 oke sebelum lanjut ke babak makan jangan lupa like komen share subscribe dan dukung terus channel kami oke yang paling penting jangan pernah di skip hiklannya no 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 sekarang saatnya madang sebelum madang keluarkan dulu cirias kita apa kan madang orang madang mati tangan nurah kayak g soalnya kebong isin lu sumpah kita isin pak kita cobain dulu kita cobain mie nya ini yang wangi-wangi dari kuah ayamnya minyak pak bukan kuah minyak ini bismillahirrahmanirrahim enak guli manis pak apak-apak sumpah ini enak sumpah tembut banget mie nya buat kalian yang pernah coba disini pasti recommended kan nih aku ayamnya deh patangan ada nutupin pak ayam enak walaupun ayamnya nggak begitu hitam tapi ini sumpah bumbu itu resep semua pan pinter kan aku milih tempat rekomendasi itu taro saus pak ayo takut habis karena aku tambahin saus emang saus mie ayam itu beda dari yang lain ya pan saus terus aku mau kasih tau nih sambelnya dipesok encer karena cabai lagi mahal sih tapi ini masak dulu kayaknya deh iya masak dulu masak dulu tuangin punya saya pak kayak gini deh pakai sendok aja satu dua cukup 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 cabai mahal pak oke gitu pak wuh diaduk-aduk yun karena anda pakai sendok aku mau tuang aja deh oke jangan banyak-banyak pak nanti orangnya rugi kalau nggak pakai kecap nah aku kalau mie ayam nggak pakai kecap tuang lagi hmm saus nggak pak pakai dong oke saya tuangin silahkan aku agak 이� ripe mana pak luar atau terus 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 cross off kita aduk aduk pasti banyak yang tanya kok kayak mukanya dia yang beda ya iya kita bisa potong rambut pokoknya kalau beda gaya rambut itu pasti mukanya sudah berubah iya untuk melapayu saatnya memandang lagi karena ini sudah dicampur sambal dan saus sekarang saat ini patah sih hmmm lagi hmmm oke hmm harganya Rp 10.000 potongan ayam, cesin, dan dulu bawangnya itu banyak terimpah banyak banget oke, imam lagi makan jadi aku mau ngomong bener pak jadi rasanya meskipun sudah dikasih berbagai macam kayak saus, sambal, dan kecap itu gak berubah kayak waktu awal kita coba bener gak? gurinya, asinya, enaknya tuh malah nambah bener gak? pedus pedus kayak yang makan dan sambal enaknya enak ini wangi dari non sawaknya itu wang mantul mantul terus terus dari minyak sendiri kecil korsinya lembut gak terlalu kaku ya aku tidak terlalu keras, jadi waktu dimuluk langsung gede iya, iya beneran aduh, kalau 2 porsi ini baru enak pak porsi goli aku mau habis kenapa? aku paling suka typical mie ayam yang kuahnya banyak jadi tidak kering iya babak-babak penghabisan penggunjuan pak susah hmm 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 saatnya minum hmm 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 alhamdulillah alhamdulillah yukum abis penyak sudah abis hmm 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 loh �� hmm 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 alhamdulillah mantap mantap alhamdulillah ini bisa dibilang semangkuk penuh kenikmatan walaupun gak terlalu banyak tapi ini udah cukup tapi cukup lho pak porsinya segitu dengan harga 10.000 enggak terlalu banyak pas jadi enggak enggak terlalu kelebihan udah jangan banyak ngomong ayo ngomong mulu kalau dikasih spets ngomong itu banyak banget yang ngomongnya bisa-bisa full video itu Irfan doang yang ngomong oke makasih buat semuanya orang bakgrongannya suara terontonnya suara bis daripada maka Jakarta semoga suatu saat yang bisa di Jakarta amin oke semuanya makasih buat yang ditonton terima kasih yang sudah menikmati video-video kita oke saatnya kita pamit dan undur diri jangan lupa tonton terus video-video kita berikutnya akan banyak hal-hal mengajukan dalam hidup kita oke terima kasih buat semuanya jiru lupa bye jiru lupa bye selamat menikmati